Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memohon perlindungan kepada Allah terhadap hal-hal yang buruk itu Jadi tidak boleh kita mengatakan Cuma sunnah juga masak Ya memang kalau tidak zikir pagi dan petang Memang kenapa? Ya memang kenapa? Memang kenapa? Tapi apa hati anda tenang? Kena coba ya Kalau kita mau berhitung-hitung dalam kehidupan sehari-hari kita Perbandingkan kesempatan kita berzikir di setiap saat Dan godaan-godaan yang ada Suara-suara yang tidak bisa dihindarkan Orang berolahraga Itu kan mereka pakai itu ya Dan ribut Hampir satu RW dan kelurahan yang mendengarkan Dan itu mau tak mau menjadi paksaan untuk didengarkan Belum Lagu-lagu yang terkadang di setel Menyeberang ke rumah tetangga Ondel-ondel punya suara juga Tau bulat juga punya Hampir semua pengamen juga punya Yang namanya kuda lumping juga Tidak ketinggalan Kalau suara-suara ini tidak terbendung dengan zikir kepada Allah SWT Bagaimana hati kita? Jadi yakinkan bahwa bertakarruf kepada Allah SWT dengan zikir-zikir yang seperti ini Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia dan akhirat kita Karena kita ini Lihat ya Orang-orang yang beriman itu Hati mereka apa? Tenang dengan Karena hati ini kalau tidak dipautkan dengan Allah Penciptanya Al-Khalidnya Itu dia akan mengarah kepada banyak keburukan Terima kasih